Oke teman-teman semua, hari ini kita akan membuat 4 ikan minyak atau bujair yaitu pertama kita masukkan pelet 781 lalu kita masukkan kefir setelah itu kita aduk-aduk hingga rata pelet 781 ini adalah pelet yang benar-benar agak keras sehingga harus diharuskan dengan air panas kita aduk hingga rata setelah itu kita memakai telur ya telurnya misalnya putihnya nah ini pelet 781 pelet ini sangat ampuh sekali dan itu di empang harian lalu diaduk hingga rata jadi perlu di ingat teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengaduk hingga rata lalu kita siapkan yaitu telur telur itu putihnya saja karena putihnya lebih bagus ya oke kita masukkan umpannya putihnya saja lalu kita aduk kembali hingga benar-benar rata sampai rata sekali ini udah mulai merata kita umpannya ini itu umpan yang mudah dicari dan murah beri oke kita masukkan kita haluskan ini yaitu makanan biasa yang dipakai untuk anak-anak itu wawu perkeju setelah wawu perkeju apa bagus pasukan semua lalu kita aduk kembali hingga rata terus kita aduk hingga rata oke sepertinya sudah mulai rata yang penting terserah untuk kebaratnya yang penting ini halus yang rata oke nah itu kita masukkan e-bigi tu e-bigi tu ini warnanya itu kemerah-kemerahan itu biasa dipakai untuk umpan-umpan ikan bawal lalu kita aduk lagi jadi ini umpan ini dipakai saya buat khusus umpan ikan ini lah teman-teman silahkan coba yang jelas yakin pastinya akan mendapatkan hasil yang baik untuk umpan nila lalu kita masukkan kinai kinai ini kinainya untuk pengeras ini terakhir biasa dipakai oleh para pemantin profesional ataupun amatir yaitu kinai buat pengeras ini biasanya dipakai terakhir kali jika kita ingin membuat umpan ini umpan ini sudah bukan bagus oke sepertinya coba kita bulat lihat kan oh kita masukkan kinai ini lagi semuanya saja karena ikan nilai itu agak tidak seperti ikan emas jadi umpannya boleh untuk keras kalau ikan emas itu harus benar sedang oke diaduk lagi ini sudah mulai bagus oke teman hari ini alhamdulillah saya sudah sampai saya menemukan tempat spot-spot ikan yang lumayan sepertinya karena ini banyak sekali penampakan ikannya sepertinya ini ada ikan-ikan antara ikan mujaer ikan emas dan ya banyak lagi nanti kita coba ada beberapa pemancing yang sedang mancing oke kita siapkan dulu pancingnya oke tadi kita sudah membuat umpan umpan ini akan kita jajal semoga umpan ini menjadi umpan yang terbaik dan gitu ya semoga ini menghibur teman-teman semua sekaligus untuk pengetahuan teman-teman oke ini hari minggu selamat berlibur pakai pancing berapa 13, 12, 10 yang kecil aja kalau mau mujaer 9 aja 9 ya 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 jam jam 4 tuh cepetan sekarang baru jam 2 ikan cepet asin panci itu bagi ini itu aja yang cetek juga itu gak dimakan nih coba ya langsung nyutup kan langsung saya suka nge-youtube jadi untuk bikin video ke youtube aja ini kalian cari ikan nilak kecilan nih nah lumayan nih sedang ini sih gak ada abisnya nih kan ini sih gak ada abis ini kan abisnya aneh 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 ini tuh sorot bu bisa tuh gede ini lebih mantep Iya kalau nilai yang merah merah hai 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 Ayo bapak diri yang nanti orang luar santri santri ya kalau dibebasin mah penuh waduh cepet dengan terdiknya deh orang luar penuh nyempang bisa jadi jadi temen saya setiap minggu sini Pak muslim anaknya disini terus patakin saya beberapa kali diajakin mancing begini iya tadinya sih enggak tahu kalau dari luar itu kita nggak tahu itu memang kalau enggak dapat mungkin orang beli ya di situ ya iya orang ikannya banyak karena banyak jarang yang mancingin 200g own The Ngaan Nge hotel kalau pungu belam 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 sudah pancing gue di deketin ikan mas selamat menikmati